Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selaku terpohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Syarifuddin H.M. Nur dan Adi Mahyudi melampui tenggang waktu. Dan pokok permohonan yang diajukan pemohon tidak jelas karena permohonan hanya menggambarkan secara kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digeneralisir sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, tersuksur, dan masif. Kuasa hukum pihak terkait, Sukin Man Aziz menyampaikan bantahannya. Terhadap tuduhan pemohon, terkait dugaan manipolitik yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan pihak terkait, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang berupa manipolitik dan mencobla sendiri surat suara oleh petugas, tidak diproses oleh Gamkundu. Tidak ada tim kampanye yang berurusan dengan proses hukum. Sama hanya dengan perkara sebelumnya, Taufik Hidayat, sukuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, juga menganggap permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2, Isdianto, dan Suryani tidak jelas. Atas tuduhan banyaknya penggelemungan suara yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Riau di tiap-tiap kota untuk memenangkan paslon 03, tidak diurai secara lengkap berapa banyak suara yang ditambahkan atau terjadi di TPS atau di tingkat kota mana saja. Bayu Caksono, Hamdi, MKTP News melaporkan. Terima kasih telah menonton!